Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman atlife semuanya? Semoga semakin membaik dan kita semakin bisa menerima diri kita dan berdamai dengan diri sendiri. Amin Berdasarkan komentar-komentar yang aku baca di channel atlife dari teman-teman kebanyakan aku menemukan, terutama teman-teman perempuan, merasa sakit hati ketika mendapatkan hinaan secara fisik dari seorang laki-laki. Ya memang, kalau misalkan ditanya sakit hati atau enggak terlepas itu dari laki-laki atau perempuan itu sama-sama sakit hati tapi biasanya kalau yang menghina laki-laki, keadaan rasa sakitnya itu menjadi lebih luar biasa dan beberapa juga ada terjadi ketika itu sudah menikah. Misalnya suaminya membandingkan dirinya dengan perempuan lain, matan pacar atau perempuan-perempuan di sosial media yang suaminya lihat itu ketika kondisi fisik istrinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mungkin karena melahirkan entah itu dari kulit wajah atau bentuk tubuh terus kemudian menganggap itu hanya sebuah candaan atau mengalihkan dengan alasan seperti ini aku kan pengen dia berubah menjadi lebih baik, jadi enggak apa-apa aku ngomong belak-belakan ke dia. Tapi kan caranya enggak harus seperti itu. Ada bahasa lain yang lebih baik digunakan ada bahasa yang lebih halus untuk digunakan ketika kita pengen merubah seseorang. Karena perkataan yang didengarkan orang lain ini masuk ke dalam ingatan kemudian mempengaruhi bagaimana cara seseorang itu melihat dirinya sendiri bisa menurunkan kepercayaan diri seseorang bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang atau memberikan dampak lainnya ketika perempuan mendapatkan hinaan dari laki-laki biasanya mereka ketika di depannya sih enggak apa-apa tidak memperlihatkan wajah sedih atau kecewa dan sebagainya untuk beberapa orang yang tidak langsung mengekspresikan mereka ketika pulang misalnya ketika pulang mereka akan terus memikirkan perkataan itu kemudian melihat ke kaca kemudian melihat ke kaca tadi dengan menghujat diri sendiri dan memvalidasi hinaan-hinaan yang ditunjukkan kepadanya dari perkataan-perkataan sampah yang ditunjukkan kepadanya misalnya ketika seseorang dihina jelek banget sih kok mukanya kayak gitu maka dia bisa saja ke rumah kemudian memuci diri di kamar kemudian merenung melihat dirinya di kaca dan bertanya di depan kaca aku memang seperti ini ya apakah aku memang sejelek itu memangnya aku seburuk itu kayaknya benar deh omongan dia kayaknya enggak cantik sepertinya aku tidak baik sepertinya aku tidak layak dia akan mencoba memvalidasi hinaan-hinaan yang diterima dari laki-laki tadi kemudian jadi overthinking memikirkannya berhari-hari sehingga menyebabkan seseorang itu semakin dalam insecure-nya dan untuk kamu perempuan-perempuan berharga yang sekarang sedang merasakan sakit hati dan kecewa karena mendapatkan hinaan secara fisik atau yang lain dari laki-laki di video ini aku ingin mengingatkan teman-teman semuanya mohon didengarkan ya yang pertama kamu harus ingat apa yang dikatakan orang lain kepada kamu entah itu dari laki-laki atau perempuan yang menghina kamu itu tidak mendeskripsikan diri kamu tidak sama sekali ketika seseorang menghina orang lain pasti itu ada referensi kata-kata buruk di dalam pikirannya dan dia mendapatkan referensi itu dari mana kalau misalkan dia tidak ada input yang masuk sedangkan input yang masuk itu diperoleh dari mungkin hinaan dari orang lain jadi bisa saja ketika mereka menghina kamu itu berarti mereka dulu juga mendapatkan hinaan dan sekarang mereka belum bisa memaafkan secara gak langsung mungkin mereka sadar atau enggak mereka melakukan hal yang sama ke orang lain yang bukan menghina mereka jadi teman-teman untuk kamu ingat apa yang dikatakan orang lain terhadap diri kamu itu tidak mendeskripsikan diri kamu kamu lah yang bisa mendeskripsikan diri kamu sendiri dan kamu yang berhak kamu yang punya uwenang untuk mendefinisikan diri kamu itu seperti apa jadi bukan dari kata mereka tapi dari apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri sementara kamu bebas menentukan kata apa saja yang pengen kamu katakan kepada diri kamu kamu bisa memilih kata-kata yang indah kamu cantik kamu berharga kamu luar biasa kamu hebat kamu percaya diri dan berbagi kata-kata positif lainnya yang bisa kamu gunakan untuk diri kamu yang berharga contoh misalnya kamu punya seorang sahabat atau punya teman atau punya anak misalnya tentu kamu pengen mengatakan kata-kata yang positif untuk mereka kan maka dari itu kamu juga harus melakukan itu kepada diri kamu sendiri karena kamu sangat berharga jadi ketika ada yang berkata buruk tentang diri kamu entah secara fisik atau apapun jadi laki-laki atau perempuan ingat itu berarti bisa saja mereka belum memaafkan luka yang mereka rasakan dan kamu perlu kasihan kepada mereka seperti yang saya sebutkan di awal ada yang masih pacaran tapi sudah dihina sama cowoknya nah ketika kamu mengalaminya tolong stop hubungan itu sekarang karena apa masih pacaran aja dia bisa menghina-hina kamu apalagi nanti kalau sudah menikah hindaan yang diberikan justru malah lebih parah daripada apa yang kamu terima saat ini dan terlalu beresiko untuk mempertaruhkan hidup kamu ke depannya karena pernikahan itu bukan hanya 1, 2, atau 3 bulan atau bahkan tahun aja dan jika seseorang benar-benar mencintai dia tidak akan menyakiti pasangannya dengan perkataan buruknya dia tidak akan menghina pasangannya justru dia akan lebih menjaga pasangannya dan bahkan jika ada sesuatu yang tidak baik dia akan menasehati pasangannya dengan perkataan yang sopan dan tetap berusaha untuk menjaga hatinya dan aku yakin teman-teman disini sudah bisa memikirkan apakah dia laki-laki yang baik buat kamu atau tidak dari yang dia katakan ke kamu atau dari bagaimana perlakunya jadi ingat kamu berharga dan kamu berlaku untuk mendapatkan yang lebih baik terima kasih teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di next video bersama aku, Davi Kuspita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh